halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di eka tv channel yuhuu siapa nih yang penasaran dengan gaji youtuber untuk satu video dengan viewer seribu hingga ratusan ribu check this out nah teman-teman aku udah kumpulin data nih buat review gaji youtuber per video nah disini bisa dilihat penayangan untuk satu video ya 165.6 165.6 ribu terus jam tontonnya 8,3 ribu jam dan penambahan subscribernya 3,1 ribu untuk satu video ini ya teman-teman terus kalau viewernya segitu terus gajinya berapa oke next nah disini bisa dilihat gajinya 71,21 USD tetapi tidak semua penayangan itu dipasang iklan jadi penayangan yang dipasang iklan itu 104,6 ribu dari 165 ribu tadi ya kemudian CPM nya nih 1,23 dolar terus berapa rupiah sih kak ini 71,21 US dollar itu kalau dirupiahkan sekitar 920 ribu ya teman-teman tapi ada tapinya nih ini bukan pendapatan perbulan dari satu video bisa dilihat tanggalnya disini ini di tap sorry didapat saking groginya didapat dari tanggal 5 Oktober 2019 hingga 6 Juni 2020 berapa bulan tuh ini saya hitung sekitar 8 bulan ya teman-teman jadi 71,21 US dollar itu didapat selama 8 bulan bukan 1 bulan teman-teman kalau dapat 1 bulan 71 dollar wah untuk 1 video wah tinggi dong tapi kalau memang channel yang masih kecil ya pendapatannya memang gak segini tinggi ya kalau channel channel gede sih ini pun bahkan lebih kalau untuk perhitungan 1 bulan teman-teman ya nah kalau untuk 1 bulannya berapa dari viewer 165 ribu tadi nah nih ini pendapatan 1 bulannya udah aku hitung pendapatan 1 bulannya 16,85 dari 26,3000 tayangan video yang dipasangi iklan oleh youtube teman-teman dengan CPM 1,17 US dollar yang didapat dari 7 Mei hingga 3 Juni 2028 hari ya teman-teman hitung aja 1 bulan nah kalau 16 dollar itu berapa rupiah ya saya hitung itu sekitar 219 rupiah jadi dari video yang viewer 150 150 160 k atau ribu pendapatannya itu kalau dilihat dari data kita tuh harus lihat datanya tanggal-tanggalnya ya teman-teman jadi sebesar 70 dolar tadi kan 8 bulan jadi kalau dihitung dari data yang benar dari tanggal yang benar kita bisa cari kira-kiranya kalau perbulannya itu ini 16 dolar 28 hari nah ini kalau untuk viewernya yang 165 atau 200 di bawah 200 ribu ke bawah viewernya nah gimana dengan video kalau viewernya hanya 1 ribu kak berapa tuh pendapatannya kita kita cari kita lanjut aku juga ngumpulin data dari viewer 1 ribuan ya teman-teman nah ini video aku yang viewernya masih 1 ribuan 1 ribu dan dapat penambahan subscribernya 6 kemudian jam tontonnya 62 jam terus pendapatannya berapa kalau 1 ribu 1 ribu ngomongnya sih belepotan pendapatannya ini nih 0,14 eh 0,43 tetapi itu didapatnya bukan hanya 1 bulan teman-teman tuh lihat jamnya eh tanggalnya 20 Februari 2020 hingga sekarang sekarang itu tanggal berapa ya 4 Juni sekitar 4 Juni ini hari ini 4 Juni itu sekitar 6 bulan bukan bukannya hampir 5 bulan ya hampir 5 bulan loh itu 0,43 sedikit banget kan dan dari 1,1 ribu tayangan itu berapa tayangan yang dipasangi iklan kita cek lagi nah ini teman-teman yang dipasangi iklan adalah 590 tayangan jadi tidak semua tayangan itu dipasangi iklan oleh Youtube dengan CPM 1,33 ya bisa dilihat dari 1,1 ribu viewer yang dipasangi iklan hanya 590 tinggi rendahnya pendapatan kita ditentukan oleh CPM dan berapa banyak tayangan video kita yang dipasangi iklan oleh Youtube jadi setiap video itu berbeda jadi kalau kita menyimpulkan gak berapa sih gaji Youtuber per video itu kita gak bisa menjawab pasti karena setiap video ataupun setiap channel itu mendapatkan berbeda pendapatan per videonya jadi kalau dihitung pasti itu gak bisa ya kadang-kadang ini channel aku dengan channel yang lain kalaupun sama viewer nya tapi perbandingan gajinya pasti ada perbedaan tapi kalau yang apa namanya kalau untuk 1.000 viewer itu kan ini hitungannya 5 bulan nah kalau yang 1 bulan berapa tuh kak nah kalau untuk dihitung per bulannya maka pendapatannya adalah 0,16 US dolar oh ya yang 0,43 3 dolar tadi aku hitung itu rupiahnya 5.000 teman-teman nah kalau ini berapa kalau 0,16 ini rupiahnya adalah 2.000 teman-teman untuk 1 bulan tuh dan video yang dipasang iklan 200 200 tayangan dengan CPM 1,49 nih 28 hari ini datanya aku ambil berbeda-beda ya teman-teman karena tadi ada data yang udah aku screenshot tapi hilang ini aku ambil baru jadi inilah gaji youtuber per video antara viewer rendah dan viewer tinggi teman-teman bisa cek sendiri di bagian analitik data dan bisa pilih tanggalnya yang mana teman-teman ingin cek jadi setiap video itu berbeda ya teman-teman kalau tadi itu aku aku ada tiga data yang aku buat yang aku kumpulin untuk aku review kemudian ini kan data kedua nih yang 1 ribu viewer kita lanjut ke data ketiga ini juga ada data ketiga yang aku kumpulin juga untuk melihat perbandingan gaji dari satu video ke video lain dengan perbedaan viewer nah ini kan viewer nya tinggi tuh teman-teman jasad 189,4 ribu lebih tinggi dari yang tadi yang pertama aku sebutin yaitu 165, sekian ribu terus gajinya tinggian mana dari data pertama dan data ini ini jam tontonnya 7,8 ribu ya teman-teman dan penambahan subscriber nya 2,5 ribu kita lihat gajinya gajinya 59,02 lebih rendah dari gaji yang aku sebutin pertama tadi yang tadi dari viewer 165,6 ribu gajinya adalah 70,48 US dolar kenapa kenapa viewer lebih tinggi tetapi gajinya lebih rendah tadi kan sudah saya sebutkan CPM dan juga pemutaran video mempengaruhi tinggi rendahnya gaji jadi gak pasti view rendah lebih rendah gajinya dari view tinggi kayak gitu ya teman-teman karena memang sudah aku sebutin setiap video itu memiliki CPM dan tayangan iklan berbeda tayangan video yang dipasang iklan berbeda kayak gitu ya teman-teman jadi kita gak boleh gak bisa menentukan berapa gaji kita per bulan dari satu video karena memang berubah kayak gitu ya teman-teman oke teman-teman itulah review dari gaji per video dengan berbeda viewer ya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe semangat buat semua youtuber pemula bermanfaat Terima kasih.